Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, beserta Ratas, yang saya hormati. Langkah-langkah antisipasi harus kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat kita. Pengelolaan beras, ini khusus soal beras, manajemen pengelolaan beras di dalam rangka menjadi kunci penting bagi antisipasi dan mitigasi dari krisis pangan yang beberapa bulan ini disampaikan oleh FAO. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalkulasi secara detail, hitung betul secara detail mengenai keterjian stok, tentu saja dengan memperhitungkan stok di masyarakat, stok di penggilingan, stok di gudang, dan stok di bulok. Dan kita berharap puncak panen raya di bulan April ini, produksi beras kita, kemarin saya mendapatkan laporan, bisa mencapai 5,62 juta ton. Ini sangat bagus. Dan saya juga minta bulok untuk tetap membeli gabah petani dengan insentif barga yang layak, dengan fleksibilitas yang memadai. Dan juga tolong dikalkulasi, dihitung kemungkinan terjadi kemaru panjang di 2020 ini, walaupun prediksi BMKG tidak ada cuaca yang ekstrim, namun tetap harus diwaspadai, terutama berkaitan dengan ketersediaan beras nasional kita.